KPU Bantul akan segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi bahwa seluruh yang mendapati lantai penyimpanan kotak suara karton yang lembab. KPU telah menyampaikan kepada pemilik gudang untuk segera memperbaiki dinding gudang agar tampias air hujan tidak masuk dan menggenang di lantai. Sementara itu KPU menilai kelembapan lantai gudang tidak akan banyak mempengaruhi keutuhan kotak suara yang disimpan karena masing-masing kotak suara masih dibungkus dengan plastik hitam. Ini nanti pemindahannya kita akan laksanakan kalau pas setting. Jadi penyimpanannya tetap disini tapi nanti pada saat sudah akan disetting, dirangkai nanti kita akan bagi paling tidak ada tiga gudang disini, kemudian di KPU, kemudian di jalan seranda. Sementara untuk melindungi logistik pemilu dari gangguan binatang dan camur, KPU rutin melakukan perlakuan kimiawi pada logistik yang ada di dalam gudang. Sebulan sekali logistik disemprot dengan cairan khusus agar tikus, kutub buku, dan kecoa tidak bersarang. Sementara untuk menghilangkan camur, KPU juga melakukan fumigasi pada logistik pemilu. Dengan demikian KPU optimis logistik pemilu akan aman dan terawat hingga masa penggunaannya tiba. Terima kasih telah menonton!